Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya, belajar membaca kitab hikam karangan Imam Ibn Asyaqandari dan kitab secara hikam karangan Ibn Abad Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 25 Pada hikmah nomor 25 ini, Imam Ibn Asyaqandari menuliskan Maksudnya begini Pada hikmah-hikmah sebelumnya Imam Ibn Asyaqandari sudah menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu wajibul wujud Zat yang wajib wujudnya ada Zat yang pasti ada Dan wujudnya Allah SWT ini bersifat kitab Maksudnya, kitab tidak didahului oleh tidak ada Adanya tidak didahului dengan tidak ada Lalu, Imam Ibn Asyaqandari itu menjelaskan kepada kita Sangat heran Kalau Zat yang wujudnya kitab ini Kemudian menjadi tenggelam pada sesuatu yang tidak ada Tidak mungkin Atau jelasnya Kalau kita tahu Allah itu wujud Maka otomatis selain Allah itu hakikatnya ada Kenapa? Karena lawannya wujud itu adalah ada Dijelaskan oleh para ahli ilmu tawahid Oleh para sufi Bahwa wujud itu berlawanan dengan ada Ketika ada wujud, maka Adam tidak ada Ketika Adam itu ada, wujud tidak ada Seharusnya mata hati kita itu ketika kita yakin wujudnya Allah SWT Maka kita juga bisa menafikan semua wujud-wujud selain Allah SWT Misalnya kita melihat rahmid Oh, rahmid ini hakikatnya tidak ada Lalu diwujudkan oleh Allah SWT Nantipun tidak bakal tidak ada Rahmid terus Begitu Jadi yang kita lihat ini hanya wujud Allah SWT Sementara wujud dalam tanah petik Wujud-wujud selain wujud Allah Merupakan hal yang diwujudkan oleh Allah SWT Lalu bagaimana mungkin Sesuatu yang hidam Itu akan dikalahkan oleh sesuatu yang hadis Hidam Dan hadis Ini dijelaskan oleh para ahli tawahid Sesuatu yang saling menafikan Kalau ada hidam, hadis tidak ada Kalau ada hadis, hidam secara teoritis tentunya Kalau hakikat tentu tidak bisa berubah Dengan kata lain ketika kita sudah menetapkan Allah itu Dat yang hidam Maka yang hadis itu tidak akan bisa menghalangi yang hidam Tidak akan bisa meniadakan yang hidam Dengan kata lain ketika kita sudah yakin Allah SWT punya sifat hidam Punya sifat bako, punya sifat wujud Maka seharusnya kita melihat bahwa semua hal selain Allah SWT itu hadis Baru terbarukan Siapa yang membuatnya baru, siapa yang membarukan Allah SWT yang bersifat tidak Dengan kata lain setiap kita kali melihat sesuatu yang hadis Kita ingat bahwa ada hidam yang hidam yang membuatnya Setiap kita melihat perkara yang hadis Kita harus ingat bahwa ada hidam yang mengaturnya Dan seterusnya Sehingga kita tidak mungkin mata hati kita terhalang Pandangan kita terhadap adanya wujud Allah SWT Kita baca lagi hikmahnya Tabarukan Di sini kalau ini kita Di kodul himam ini menjelaskan Jadi wujud dan adam itu dua hal yang tidak mungkin bersatu Sedangkan hadis dan kodim itu dua hal yang saling menapikan yang tidak mungkin bersatu Mungkin adam itu bisa mengalami sesuatu yang wujud Mungkin adam itu bisa mengalami sesuatu yang wujud Jadi tidak ada istilah khulul yang tadi wujud Mungkin adam itu bisa mengalami sesuatu yang bisa mengalami sesuatu yang bisa mengalami sesuatu yang bisa mengalami sesuatu Terkadang mengalami sesuatu yang bisa mengalami sesuatu yang bisa mengalami sesuatu Namanya tidak esakan apa? Dua jadi satu. Atau itu dia pulul masuk. Juga menjadi dia esakan, tetap ada doa. Walau alamnya penting kita berpekanan bahwa Allah itu bersifat wahdania. Sangat etis, wajib, bahkan ada yang mewajibkan hukumnya itu bagi kita menghapalkan isifat dua puluh yang bagi Allah yang Allah wujud. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.